kita akan lose, satu, dua, tiga kayaknya adalah ban karet yang ketiga ya guys halo guys, welcome to Bukit Tinggi bersama Abang Ron Dekes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys, kembali lagi bersama Abang Ron Dekes apa kabar kalian semua sahabat Abang Ron dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, Abang Ron doakan kalian selalu dengan badan sehat selalu dilindungi oleh Allah SWT ya guys, jangan lupa di masa pandemik ini kalian harus selalu ingat ya cuci tangan dengan sabun, pakai masker dan jaga jarak dan kita rakyat Indonesia saat ini sedikit berduka dengan keadaan bencana di tanah air ya ada banjir di Kalimantan Selatan ada tanah longsor di Sumedang ada gempa di Sulawesi Barat ya kita doakan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan ya oke guys, kali ini kita akan mereview Porsche 356 Outlaw ya 356 Outlaw ini pertama kali keluar itu adalah edisi Magnus Walker guys iya ini keluar di tahun 2016 didesain oleh Mark Jones sama Magnus Walker langsung iya ini S&I ya S&I gak ada harganya mas ini oke ini 2016 tapi ini cetakannya di 2015 jadi disini memang dia spesial Magnus Walker ya Outlaw ya kita bisa dilihat disini ya Urban Outlaw nya adalah logo dari Urban Outlaw dan ini edisi pertama langsung aja kita lus oke edisi pertama 2016 guys ini dia pakai warna hitam satin guys dan ini kalau menurut abang Ron Porsche klasik terbaik yang dibuat sama Hot Wheel iya nah ini adalah custom-an dari si Magnus Walker dia punya custom merek namanya Urban Outlaw ya disini ada tulisan Urban Outlaw nya guys nah ini UO ya urban outlaw disini ada juga logo dari Magnus Walker bendera Inggris strip gold nah ini yang keren strip gold sama merah guys di atap sama Dika mesinnya gak ada di tali ngelampu tapi itu is oke lah ya udah cakep oke ini adalah yang pertama di tahun 2016 selanjutnya masih yang sama seri yang sama di tahun yang sama keluar yang warna silver guys tapi karena ini susah nyarinya dapetlah abang Ron yang factory shield yaudahlah kita lus aja ya no problem kalau udah di lus mau factory shield yang biasa sama aja ya gak oke warnanya silver metallic guys dan ini dia glossy bukan doff ya kalau tadi hitam itu doff ini glossy stripnya kali ini bukan gold tapi stripnya ini biru tua ya biru tua gitu biru tua nah memang kalau dipadap digabung ini jadi cakep nih berdua seri urban outlaw tahun 2016 Porsche 356 outlaw guys ini dia yang kartnya ini dia yang kartnya Porsche outlaw edisi kalkultur band karet nah ini udah di lus guys warnanya biru tua castrol ya castrol ya ada logo castrol di kirinya bawah lalu ada tulisan 356 A terus detailingnya keren ya memang gak ada detailing lampu memang biasanya besi made in Thailand ini edisi keduanya guys hijau kebiruan nih hijau toska kalau orang bilang toska sama yang warna merahnya nah yang merah ini guys ini keluarnya bukan di reguler tapi keluarnya di seri multiplex nah ini yang edisi regulernya yang kartu reguler yang kartnya yang gimana bang nah ini yang kartnya guys saya angkat naik bener tahun 2017 2017 2017 nomor di itunya nomor 50 terus ada iklannya Sparko Elas ya nah ini sekilas mirip kayak apa ya silingnya mirip kayak air jatuh ketisan air lalu yang ini edisi gift packnya keluar di gift pack 3 gift pack 10 ini susah nyarinya airnya terang banget ya ada strip kuning pick upnya bahannya juga keren klasik oke selanjutnya di tahun 2018 kalkultur tim transport ya jadi sama trucknya tuh yang ini trucknya pakai VW pick up nah yang ini biasanya besi guys matintelan sponsornya momo kita lihat ada momo warnanya itu silver metallic juga kalau kita lihat tapi warna metallic yang beda kalau diperhatiin kalau yang kalkultur momo ini agak sedikit kecoklatan agak sedikit tua ya dibandingin yang edisi pertama bannya ada tampau firestorm firestorm ya oke multi-packnya yang isi 3 sama isi 10 nah yang ini guys silver lagi nah ini barangnya guys jadi sama dengan yang warna hijau sama merah ya tamponnya mirip karena emang sama oke ini kita gak lulus dulu ya kita cari lagi buat lulus langsung di akhir di 2020 luar edisi boulevardnya dari ini dari emory motorsport ini boleh part seri kedua ini nomor 6 seri kedua itu ada Porsche Outlaw ada Nissan Silvia Chevy Pickup Cope Camaro sama ada Agira ya langsung saja kita akan lulus yang ini karena ini adalah kolkriana baklok kita akan lulus 1 2 3 ini adalah ban karet yang ketiga ya guys ya iya nah kalian ini detail guys ada detailing lampunya guys ada tulisan Porsche nya lampunya terus ada kisi-kisi engine nya tuh ya sampingnya ada nomor 81 polos gitu depannya detailing lampunya cakep guys kayaknya ini yang paling keren ini guys ini adalah favorit tabang Ron ya untuk Porsche Outlaw yang warna kuning ini karena dia adalah seri boulevard seri premium dan dia detailingnya cakep banget pake bannya tapi wartan HB kurang sedikit cocok oke demikian review singkat kita jadi kalau kalian suka dengan mengkoleksi Porsche Outlaw itu masih relatif mudah untuk melengkapinya guys ya jadi buruan aja jangan ragu-ragu oke terima kasih telah menonton video ini kalau suka boleh like boleh share boleh komen dan kalau kalian belum bergabung bergabung bersama channel Abang Ron subscribe channel ini jangan lupa ikut giveaway nya guys kita akan close giveaway nya beberapa hari lagi ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye